Install Docker pada Windows Oke teman-teman, pada tahap ketiga ini kita akan menginstall Docker pada sistem operasi Windows Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengakses website resmi dari dokumentasi Docker itu sendiri Nah, sedangkan untuk Docker Hub itu digunakan untuk meregistrasikan Docker ID kita Oke, langsung saja kita ke pembahasannya Nah, di sini teman-teman ini merupakan website dari dokumentasi Docker Di sini terdapat banyak dokumentasi, referensi, dan juga cara kerja dari Docker Kita akan mulai dengan men-download dan melakukan instalasi Nah, Docker sendiri menyediakan untuk versi Max, Windows, dan juga Linux Karena di sini saya menggunakan Windows Saya akan men-download untuk versi Windows Nah, untuk men-downloadnya sendiri Itu cukup mudah Teman-teman tinggal mengklik button Docker Desktop for Windows Klik, nah, di sini saya sudah men-download Oke, asumsikan teman-teman sudah mendownload dari dokkernya Nah, di sini ada file docker Kita klik dua kali Oke, teman-teman, di sini sudah muncul untuk docker Nah, di sini terdapat configuration yaitu kita akan menggunakan dari kedua ini ya Kita akan create shortcut dan juga menggunakan WSL 2 instead Oke, kita klik Lalu kita tunggu sampai unpacking files itu selesai Nah, pada saat video ini dibuat Ini versi terbarunya yaitu 4.8.2 Yaitu pada tanggal 24 Mei 2022 Oke, teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan proses instalasi Dan di sini untuk Supaya instalasi kita selesai Kita harus melakukan close dan restart Windows kita Oke, silahkan klik tombol button berikut Oke, teman-teman, di sini ketika kita sudah melakukan restart Maka di sini terdapat icon ya Docker Desktop Kita double-klik Nah, maka untuk tampilannya sendiri seperti ini Ini Docker Desktop Stopping ya Jika teman-teman mengalami hal yang sama Teman-teman bisa ke bagian ini Troubleshoot Dan di sini kita akan melakukan clear purge data Kita delete Kita tunggu sampai prosesnya selesai Nah, di sini kita diharuskan nih teman-teman untuk meng-install nih Meng-install dan meng-update package Kita klik link ini Yang sebelumnya tadi kita cancel ya Kita klik Nah, kita akan diarahkan ke dalam website dokumentasi Nah, di sini kita akan menggunungi paket untuk terbaru ya Dari WSL 2 Untuk mesin Yang beroperasi di 64 bit Oke, kita download Ini Kita download Lalu ini kita Karena ketika kita klik restart Ini tetap ya Tetap stop Coba kita close Nah, ini Docker Desktop Jadi kita perlu meng-install Untuk WSL update Nah, kita tunggu sampai proses dari downloadnya selesai Oke, ini cancel saja Oke, teman-teman Di sini sudah berhasil yang untuk men-downloadnya Kita pergi ke file manager Nah, di sini kita akan meng-install dengan cara klik dua kali Untuk WSL update Versi 64 bit Nah, di sini Kita akan di-berikan tampilannya Windows Subsystem for Linux Nah, ini harus di-update nih Kita lakukan next Lalu kita tunggu sampai proses untuk update-nya selesai Nah, ini tidak membutuhkan waktu lama Kita langsung finish saja Oke, setelah itu kita masuk lagi ke Kesini Nah, kita coba untuk Clear tadi Kita lakukan Oke, kita tunggu untuk proses dari Penghapusan Datasetnya Oke, setelah itu kita click close Lalu kita Lalu kita Nah, disini Kita akan Kita akan Nah, maka akan muncul seperti ini nih Get started with docker Kita Langsung start saja Nah, seperti ini untuk cara Jadi Plus clone Clone repository Nah, seperti ini Tahap catu Ini tahap blow-nya Nanti kita akan build Cara build-nya Nah Seperti ini Okay Done Nah Maka ketika kita sudah Mengisal tadi ya Untuk WSL update Maka kita bisa untuk mengakses dari container ya Nah Untuk penjelasan mengenai Cara instalasi dari docker Mungkin sekian untuk tutorial selanjutnya Nanti akan Dilanjutkan pada video berikutnya Oke Terima kasih Sudah nonton Oh iya Tadi kita akan melakukan see-in ya Teman-teman Coba Kita Lakukan dulu see-in Kita ke docker hub Kita Kita Nah Kita akan mencoba untuk menaptarkan terlebih dahulu Docker Docker hub Misalkan untuk ID-nya Email Nah Ini password Oke Disini Work Update Nah Ini asa aja Agree Saya bukan robot Oke Disini kita akan Mencari bukit Verifikasi Lalu Coba kita Daftarkan Oke Kita Simpan boleh ya Nah Kita continue Oke Kita masukkan password Selanjutnya Kita Continue Kembali Nah Disini Kita sudah Berhasil Untuk membuat akun Akun dari Docker Docker hub Continue with free Karena kita akan memakai yang Versi gratis Nah disini kita akan Preply Your email address Oke Kita masuk ke dalam email Kita tunggu sampai Google Menampilkan ya Untuk email Disini Disini Ternyata belum ya Belum ada Disisi Oke Disini kita masukkan dulu ke email yang tadi ya Kita tambahkan dulu Akun Nah disini kita Email yang tadi kita gunakan Nah disini ada Pesan email dari Docker Preply email address Oke Kita akan lakukan verifikasi Nah ini verifikasi Sudah sukses nih teman-teman Kita Kembali nih Ke Docker hub Lalu kita Coba Repress Oke Oke disini Kita sudah Melakukan verifikasi Ini ada Keterangan ya Pada general Oke Dan disini Kita Coba Sini Karena sudah mempunyai Dari Docker hub Nah kita Buka Docker Desktop Atau .exe Nah Maka disini teman-teman Kita sudah berhasil Login pada Docker Desktop Dengan menggunakan Akun dari Docker Hub Oke Mungkin sekian Tutorial Pada video kali ini Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh